PDI Perjuangan menjadi partai ketiga yang mendaftarkan bacala ke KPU Kota Malang. Dengan mengenakan seragam kebanggaannya, jejaran DPC PDI Perjuangan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Malang di Jalan Bantaran. Dipimpin Ketua DPC Ima Derian Diana Kartika, rombongan disambut oleh seluruh komisioner KPU Kota Malang. Usai menyerahkan berkas pengajuan bacala kepada Ketua KPU Kota Malang, Made mengatakan bahwa sesuai dengan kuota, PDIP telah mengajukan 45 nama bakal calon legislatif ke KPU Kota Malang. Made juga menambahkan dalam pemilu 2024 nanti, PDI Perjuangan optimis bisa meraih suara terbanyak. PDIP Kota Malang yang sebelumnya meraih 12 kursi menaikkan targetnya jadi 16 kursi. Semua dari internal kami, dari pengurus DPC itu 13 orang, kemudian dari pengurus anak cabang tingkat kecamatan itu 12 orang, pengurus ranting kita yang kita siapkan kita kader 1 orang, kemudian dari badan saya partai 11 orang, kemudian dari kader sendiri langsung yang berKTA 8 orang, jadi pas 45 orang yang kita datarkan. Kita harapkan bahwa 45 calon yang kita datarkan ini benar-benar bisa mewarnai besta demokrasi pada tanggal 4 Februari 2024, 14 Februari 2024. Made juga menambahkan dengan dibawahnya seluruh bakal calon legislatif ke KPU, mereka ingin menunjukkan proses dan tahapan pemilu kepada bacala, meskipun dalam prosesnya tidak semua bacala bisa masuk ke kantor KPU Kota Malang. Dini Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.